Kalau dijemur kenceng malah gacor, tapi kalau gak kena jemur sehari, down, kendor Terus dia kan bingung cara menyetingnya digantang itu gimana ya kalau burung tripikal itu seperti ini gitu Oke, untuk burung yang seperti itu, itu sebenarnya mirip mas sama punya saya Jangan lupa like, subscribe di youtube channel dunia burung Halo mas Febri, halo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, ya ini selamat datang buat teman-teman dunia burung channel Oke, mantap Terima kasih sudah selalu mantengin video-video kami Yes, betul Ini mas Febri, ada WA masuk, tanya Iya Itu cendetnya kok, kalau kurang jemur gak gacor, tapi kalau dijemur lama tuh katanya gacor Itu termasuk burung apa itu, tipenya itu mas Febri? Kalau dijemur kenceng malah gacor, tapi kalau gak kena jemur sehari, down, kendor Oh, terus dia kan bingung cara menyetingnya digantang itu gimana ya kalau burung tripikal itu seperti ini gitu Oke, untuk burung yang seperti itu, itu sebenarnya mirip mas sama punya saya Yang mana itu? Yang buta cakil Oh, buta cakil itu Iya, itu kan burungnya gak pernah mandi mas Mandi seminggu sekali Itu termasuk burung itu minta panas Oh, berarti tripikal panas gitu atau dingin? Tripikalnya kalau, ya sebaliknya, kalau dia mintanya jemur lama kan berarti suhu badan dingin mas Oh, berarti cendet dingin Iya, cendet dingin perawatannya kita harus bikin panas Gitu maksudnya Oh, itu pernah kita bahas ya? Iya Atau video lama, tapi ini kita jelaskan lagi mas Febri? Jelaskan singkat ya? Iya Dan untuk cendet yang model begitu, mintanya itu panas Itu kita, ini aja mas, sering penjemuran itu sampai berapa lama? Itu burung cendet gak bakal mengap Dua jam gitu? Misalkan dua jam, kalau cendetnya itu butuh panas, itu gak bakal mengap Beda sama yang gak suka panas, pasti langsung mengap Dan untuk EF, untuk EFnya misalkan JOR, itu dia gak banyak tingkah Gitu loh, gak banyak tingkah Maksudnya JOR itu bukan semua EF dijadikan satu enggak, tapi misalnya jangkrek 7 ekor pagi sore Nah itu termasuk settingan tinggi Pagi sore 7, terus mandi seminggu sekali Nah itu kalau burungnya gak kuat, nanti dia imbasnya keciak dan emosi Tapi kalau tripikalnya itu minta panas, suhu tubuh dingin tetap minta panas, nah itu gak masalah Jadi kembali ke karakter burung tadi Karena karakter burung itu tadi ya? Iya Contohnya seperti punya saya yang butuh cangkil itu Harian, harian jarang mandi Mandi seminggu sekali setelah ganteng Untuk set di lomba, untuk set di lomba aja langsung aja ya mas Settingan lomba gitu Settingan lomba kalau sampai di lokasi Gak tak apa-apain mas, cuma kasih kenyang Bersihin kotoran Jangan sampai kena air, cuma gitu Semprot sedikit, burung gak mau Berarti kena air langsung Dia malah banyak tingkah mas Banyak tingkah Bisa-bisa bayek Malah gitu Itu Kalau menurut saya yang tipe panas seperti itu, minta panas Dan di gantangan pun, di atas gantangan pun Dia tetap enak mainnya itu, gak banyak tingkah Tetapi Ada tetapinya ini Untuk burung yang model seperti itu Kalau kita bikin panas terus kan lama-lama tetap ada nakalnya Nah salah satunya Untuk mengantisipasinya, untuk tidak mandinya itu kita ganti dengan cara embun Berarti wajib embun Ya wajib embun untuk menetralkan suhu badan itu mas Biar gak terlalu panas karena settingan harian kan udah tinggi Jadi gitu Perawatan hariannya atau maksudnya Perawatan harian udah tinggi Jadi kita imbangi pengembunan Itu di Kalau mau buat harian sama gantang itu sebenarnya cuma tinggal Nyamain aja Nanti di lokasi kurang kenceng atau kurang tenaga Baru kita otak-otak di lapangan itu mas Jadi malah lebih enak Mau tambah Hongkong atau jangkrik ditambahin gitu ya berarti Iya bener Kalau punya saya di lokasi saya kasih jangkrik tok Karena kan di rumah udah saya setting mau berangkat nih udah tak kasih Hongkong 10 ekor 10 ekor Iya Banyak juga ya kalau cendet terkikal Minta panas itu tadi ya Iya mas Jadi cuma sebenarnya gampang sih Mudah cara mengetahuinya itu Dengan cara dijemur pun udah kelihatan mas Jadi untuk teman-teman gak usah tanya Gak usah Bingung Bingung lah Ini cendetnya ini mintanya gimana Coba jemur aja Lama kuat apa enggak Kalau kuat Coba nanti kalau udah Dikasih kenyang Coba di track lah gitu Banyak tingkah enggak Banyak tingkah enggak Kalau banyak tingkah nanti diturunin diturunin lah gitu Oh dari Sambil mengetahui durasi Jemurnya si bulung itu tadi ya Iya sambil Iya sebenarnya sambil mencari settingan juga mas Sambil di track di rumah kan ada gitu Pasti kan gak cuma satu mas Keliharannya Nah sebenarnya cuma sebegitu Untuk perawatannya teman-teman Mudah Simple Simple Tapi kan banyak yang kebingungan Nah ini kan kita buatin lagi Contoh singkatnya gitu lah Dan Apa lagi mas Mbang Apakah sudah cukup Penjelasan Dari saya Mungkin Cukup jelas ya Untuk Cendet yang Mintanya panas Itu seperti yang mas Mas Bibi bilang Itu durasi jemur Lama Terus EF Lebih banyak ya mas Bibi berarti Itu jangkrik apa Jangkrik biasa Untuk mandinya berarti seminggu sekali tadi ya mas Bibi bilang Iya seminggu sekali habis ganteng Oh mandinya cuma habis ganteng Misalkan Hari minggu ganteng Terus Senin tadinya tak mandian Kalau saya Senin pagi tak mandikan Kalau enggak Habis ganteng Pulang itu Bisa langsung dimandikan Juga enggak apa-apa Kalau Lebih enak ya Habis ganteng ya mas Iya Misalkan kita Sore ya Berarti Kita sorenya langsung mandikan Kalau enggak dimandikan Nanti Emosinya naik Iya soalnya Sudah Seminggu enggak mandi Terus EF nya Full Terus Sebelum berangkat Dikasih Hong Kong 10 ya tadi Iya tadi Gitu aja ya teman-teman Mungkin Sudah cukup jelas ya mas Fabri ya Iya kalau menurut saya Mungkin sudah Mungkin teman-teman bisa Praktekkan untuk burung yang Model seperti ini Yang mintanya itu Dijemur panas Iya Betul-betul Ya nanti kan sambil dilihat ya teman-teman Jangan dipukul rata Kok Dikira Kalau dipukul rata Nanti ada yang onceling Ada yang ciak Nanti malah ada di PR lagi Ya oke Mungkin cukup video kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Dunia Burung Channel Pokoknya terima kasih Selalu support Dukung channel kami Ya mas Oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati